What's up basketball fans, welcome back to Time Out Kaleb itu saat sparringnya SM melawan Setapak di Lokasari itu dia udah datang nonton Jadi gue disitu belum berani beritain karena belum tahu udah resmi atau enggak Tapi sekarang udah resmi jadi kita bisa omongin Kaleb yang pasti definitely a great addition untuk Setapak Jakarta Pengalamannya ini yang dia bawa lumayan banget karena dia baru aja selesaikan musim dengan CLS di ABL melawan pemain-pemain top Dan juga di Asian Games dapat ilmu banyak nih pasti selama training camp dan juga tanding di Asian Games kemarin ini Jadi ini a great addition banget untuk Setapak Jakarta Kaleb juga pemain yang menurut gue IQ-nya tinggi, offense bagus, dan juga defense-nya ngotot juga Jadi pelatih Setapak gue yakin akan suka banget dengan tipe permainannya Kaleb Dan yang pasti sekarang wing-nya Setapak stack banget sih Ada Abraham Damargerahita, Okiwira, ada juga Rizky Effendi, Kaleb, ada juga nanti kalau Agassi ya Kalau Agassi jadi ini belum pasti Agassi belum pasti main tapi kalau jadi juga Wah gila ini pelatihnya Setapak Jakarta pasti pusing juga nih mau rotasi pemain wing-nya gimana Belum lagi ntar kalau ada Jordan Mace dateng Nah jadi gue harapkan karena gue suka juga dengan cara permainannya pelatih barunya Setapak Gue harapkan sih dia mainnya positionless basketball ya Biar dia bisa merotasi banyak pemain Jadi gue harapkan mungkin starter, starter mungkin nih gue cuma kira-kira aja Jordan Mace mungkin bawa bola, Abraham, Kaleb, dan juga Vincent nanti Katanya Vincent main nih ntar pas musim tapi preseason gak main Dan yang terakhir centernya itu Keenan Peterson Jadi gue harapkan itu si starternya tuh solid banget menurut gue si starter seperti itu Lalu sekarang yang kedua kita pindah ke Daniel Wenas Nah Daniel Wenas semua udah tau pindah dari Pelita Jaya ke Siliwangi Basketball Dan Siliwangi baru aja pindah home base dari Bandung ke Bogor Kemarin Daniel announced di Youtube channelnya Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ke channelnya Daniel Daniel mengutarakan disitu kalau dia pindah ke Siliwangi itu untuk menit play Dan kalau gue research sedikit hari ini tadi Daniel itu sebenernya di first half of the season Pelita Jaya musim lalu itu menit play-nya banyak sih hari 32 menit Dan dia performanya memang bagus disitu Dia sempat hampir triple double on Satya Wacana 18 poin, 10 rebound, 7 assist Lalu on Pacific juga sempat double-double dengan 13 poin dan 11 rebound Jadi itu gue rasa dia earn, he earn his minutes Abis itu the second half of the season Second half of the season itu kayak kok Shahang lihat performanya Daniel turun Sehingga menit play-nya Daniel pun ikutan turun Dan di final pun kalau gue gak salah dia gak main sedikit pun sih Jadi mungkin Daniel merasa dia sebenernya pantas untuk mendapatkan menit Dan akhirnya dia decide untuk pindah ke Siliwangi Dan di Siliwangi ini pun menurut gue dia akan dapat banyak kesempatan membuktikan diri Kalau dia adalah salah satu pemain muda yang berbakat Dan dia harus mungkin balik lagi nih ke performanya dia waktu di Garuda Bandung Menurut gue dia waktu di Garuda Bandung dipegang sama Coach Ito Dia sering banget double-double Dan disitu gue menurut gue itu adalah momen terbaiknya Daniel di karir basketnya sih Jadi Daniel akan dilihat sebagai leader juga nanti di Siliwangi Karena kita tahu Siliwangi isinya pemain muda semua Dan nanti dia akan bermain bersama mantan temannya juga Martavius Irving yang dia juara bareng Lalu ada juga satu lagi Michael Vigilance Jr. ya kok gak namanya Itu oke jadi Tiga pemain ini akan coba carry Siliwangi Untuk menjadi tim yang lebih baik daripada musim lalu Dan Daniel kita tahu banyak banget hatersnya Dan disini kesempatannya Daniel lah Untuk menunjukkan Claudia memang pantas untuk mendapatkan menit play banyak Jadi kita tunggu aja nanti aksinya Daniel gimana Dia akan mendapatkan banyak shots, opportunity Banyak rebound juga gue rasa Jadi bener-bener bola akan banyak juga di tangan dia dan Tay Irving Jadi kita tungguin nanti bagaimana Daniel di musim yang mendatang dengan Siliwangi Bandung Kalau gitu guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen tentang dua pemain ini Bagaimana menurut kalian pindahnya dua pemain ini Jangan lupa juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace